bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman temanku semuanya semoga teman teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi seperti ini senang sekali kita bisa berjumpa kembali meskipun melalui dunia maya atau melalui youtube pada video kali ini saya akan berbagi sedikit masih berkenaan dengan microsoft excel kali ini kita akan mengkonversi data tipe teks menjadi data angka kita bisa lihat sama-sama disini ada masa kerja seorang pegawai, seorang karyawan pada awal dan akhir dia masuk pada bulan Mei tanggal 1 tentunya atau awal bulan kemudian dia selesai atau resign atau keluar pada akhir Desember atau di tanggal 30 atau 31 Desember maka lama kerja disini 8 bulan 8 bulan ini berarti dihitung kalau kita urutkan dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember disini terhitung 8 bulan nah bagaimana kita bisa mendapatkan nilai 8 bulan ini gimana rumusnya atau formulanya maka pertama kita harus terjemahkan dulu teks ini disini teksnya berupa bulan, nama-nama bulan ini kita terjemahkan ke dalam urutan bulan keberapa jadikan bulan ada 12 bulan berarti kalau Agustus ini misalkan adalah urutan bulan yang ke-8, April ke-4 dan seterusnya ini sengaja saya buat acak bagi teman-teman yang ingin membuat tidak acak alias urut boleh-boleh saja maka ini maksudnya adalah kita ingin menerjemahkan dulu atau mengkonversi dulu dari teks menjadi angka sehingga nanti ketika ingin kita ingin kurangkan dari Desember ke dikurangkan dengan Mei maka nanti kita bisa mendapatkan nilai dari lama kerja ini oke, lalu kita menggunakan rumus apa atau fungsi apa untuk bisa mendapatkan lama kerja ini dari Desember ke Mei kalau kita melihat sekilas ini nampaknya kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP atau fungsi lookup karena kita akan mengambil kolom kedua ini nanti kita akan kurangkan dari Desember ke Mei gitu kan oke, kita coba kita masukkan fungsi VLOOKUP oke lookup value-nya yang mana maka kita ambil yang Desember dulu ini ya kita ikuti instruksinya kemudian koma tabel array tabel array-nya yang mana berarti ini adalah ring-nya ini ya ring-nya ini ini sudah saya kasih nama namanya tabel kerja ya kemudian bagi teman-teman yang belum dikasih nama ya nanti kita harus kunci dulu ya pakai F4 kalau sudah dikasih nama sudah otomatis disini akan tampil namanya kerja oke, kemudian tabel array-nya berarti adalah call index 6-nya berarti adalah kolom jawaban disini berarti yang kita ingin ambil adalah kolom jawaban di kolom kedua cuma ada dua kolom berarti yang kita ambil kolom ke kedua kita tulis dua burung tutup lalu kemudian kita kurangkan dengan fill lookup lagi kemudian file lookup fill-nya yang mana yang may ini kemudian kita koma ya pokoknya teman-teman ikuti instruksinya ini kadang-kadang ini kita pakai titik koma ada yang pakai koma kalau settingannya Indonesia pasti pakai titik koma kalau settingannya dalam Inggris maka ini pakainya koma tabel array maka kita sorok lagi ini array-nya ini kemudian kita koma call index 6-nya adalah jawaban dari fill lookup ini adalah kolom kedua kemudian kurung tutup ya oke, kalau kita lihat hasilnya maka ini tidak sama dengan ini kenapa? karena kalau seperti ini terang saja ya kalau pengurangan seperti ini berarti Desember itu kata kalah bulan ke-12 dikurangi bulan ke-5 Mei itu bulan ke-5 maka akan mendapatkan 12 dikurangi 5 tentu saja 7 ya kan padahal seorang ini bekerja pada bulan Mei di tanggal muda atau di tanggal awal tanggal 1 maka otomatis bulan Mei akan dihitung dan berakhir kerja pada bulan Desember di tanggal akhir tanggal penghujung tanggal 30 atau 31 maka Desember juga dihitung maka jika kita kurangkan Desember dengan Mei maka kita perlu tambahkan disini tambahkan 1 gitu ya sehingga akan kita akan mendapatkan bahwa Desember dikurangi Mei ini akan mendapatkan 8 bulan karena seorang itu dia bekerja dari bulan Mei sejak tanggal pertama kemudian sampai bulan Desember di tanggal terakhir seperti itu kita bisa ganti misalkan kalau kerjanya misalkan di bulan Agustus maka diperoleh lama kerja 5 bulan nah demikian teman-teman sedikit tentang mengkonversi data tipe tag menjadi data angka jadi ketika misalkan nanti teman-teman ada contoh kasus yang lain misalkan bukan bulan ya tinggal diterjemahkan aja teksnya itu apa maknanya di dalam bentuk angka atau numerik sehingga nanti kita bisa menentukan disini apa yang diinginkan yang diinginkan di dalam isian ini apa kebetulan kan disini lama kerja berarti kan disini rumusnya adalah pengurangan dari Desember dikurangnya Agustus kemudian ditambahkan 1 agar semuanya dihitung baik Agustus maupun Desember mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi teman-teman yang kebetulan punya case atau kasus yang sama dengan ini atau yang ada ada-ada kemiripan mohon maaf jika ada salah-salah kata ada kata-kata yang kurang bisa dipahami terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi atau memberitahuan dari channel saya saya akhiri video kali ini Bila Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bila Taufik Walidaya Bila Taufik Walidaya Sampai